Jelang Duel Lens Park vs Eye Papers, Megawati Hangis Ripper TV, saat ini masih kalah tajam dari Yasmin B. Datkani. Meski demikian, Duel Lens Park vs Eye Papers bisa jadi pembuktian siapa mesin skor terbaik. Laga ini dijadwalkan berlangsung di Sungguh Gimnasium pada Kamis 11 Januari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam laga nanti, satu dari sekian sorotan ada pada dua pemain andalan dari masing-masing tim. Respark punya Megawati, sementara Eye Papers punya Yasmin B. Datkani. Megawati sukses menjalani adaptasi dengan baik di musim perdana bersama Respark. Yang langsung menjelma jadi mesin pencetak angka terbaik yang dimiliki oleh Respark. Sehingga 22 pekan berjalan, Megatron julukan Megawati sudah mencetak 453 poin. Torehan Apik tersebut menjadikan pemain asal Jember Jawa Timur itu paling produktif dalam urusan mencetak angka di Respark. Namun jumlah poin Megawati ternyata masih kalah dari raihan poin Yasmin Bedar. Yasmin saat ini membukukan 481 poin untuk Eye Papers. Di tengah ketepulkan Eye Papers, Yasmin jadi pemain paling konsisten dan impresif di timnya. Pemain berpaspor Amerika ini selalu jadi andalan untuk menembus pertahanan lawan. Beban Megawati sendiri sebagai pencetak poin tidak sebesar Yasmin. Respark masih punya Givana Milana yang masuk dalam top 15 pencetak angka terbanyak di Liga Voli Korea Selatan. Selain itu ada pula Lee Soo-yung yang telah pulih dari cedera dan punya kontribusi besar dalam sektor penyerangan. Respark saat ini dalam tren positif. Anasu Kohejin ini sudah mengukir dua kemenangan beruntun sejak memasuki tahun 2024. Haipas dan GS Saltek jadi korban keganasan Respark. Sedangkan Eye Papers masih dalam situasi buruk. Sejak kemenangan bulan November lalu Eye Papers belum pernah lagi merasakannya. Hingga saat ini total Eye Papers sudah menelan 14 kekalahan secara beruntun.